Halo, jumpa kembali saudara-saudari yang terkasih pada hari Sabtu, Minggu pertama, masa Prapaskah. Kitab ulangan menyatakan pembicaraan Musa di depan bangsanya mengenai janji Allah kepada umatnya. Allah memberikan janji posisi yang terpuji, posisi yang ternama, menjadi bangsa yang kudus, terhormat di atas segala bangsa, jika mereka berpegang pada segala perintah Allah. Lalu Injil Matius menyajikan kotbah Yesus mengenai kasihan pasarat kepada sesama. Umumnya kan kita benci ya pada orang yang memusuhi kita. Tapi sebagai tanda bahwa kita ini menjadi anak-anak Allah Bapak di surga, maka kita diajak untuk mengasihi musuh-musuh kita. Dan berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Karena Allah itu mengasihi manusia juga tanpa syarat. Allah itu menciptakan matahari. Dan matahari itu terbit baik bagi orang yang jahat maupun orang yang baik. Hujan diturunkan juga untuk orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Kalau kita mengasihi hanya orang yang mengasihi kita, memberi salam hanya kepada orang-orang yang bersikap baik pada kita, maka tidak lebih kita daripada orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang tidak beriman. Berat mencintai dan mendoakan orang-orang yang memusuhi kita. Tetapi kalau ada orang-orang yang seperti itu, maka dunia ini akan menjadi lebih damai. Mari kita ingat orang yang paling kita tidak sukai, yang menjengkelkan kita. Kita doakan dia atau mereka. Kita sebut namanya. Kita mohonkan rahmat yang terbaik dari Tuhan untuk mereka. Kalau mereka yang kurang ajar itu akhirnya menjadi baik, maka kita juga yang diuntungkan. Kita akan merasa bahagia. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih.